Jalan-jalan dulu di mall sama pesan-pesan Aku apa? Gara-gara aku punya kenalan Cewek bule Tak kuat rumor batal nikahi Pramugari cantik menyebar Sule akhirnya angkat bicara begini katanya Beredar rumor intisutisnya alias Sule batal menikah dengan Pramugari Fani Kurniawati Benarkah? Sule pun akhirnya angkat bicara Sementara Rizky Vivian memberikan tangkapan tersirat Komedian Sule akhirnya memberikan jawaban terkait kabar dirinya batal menikah lagi Pada Februari 2020 ini Selesai bercerai dengan almarhumah Lina Zubaida Sule sutis Nadi Sukan akan segera menikah lagi Namun kabar yang beredar rencana penikahan pada Februari ini batal Sebelumnya rencana penikahan pria yang juga berprofesi sebagai presenter itu Dibenarkan oleh kuasa hukumnya dos budaya beberapa waktu lalu Pengajar tersebut mengatakan bahwa kliennya siap melepas kesendiriannya Dan bakal segera menikah dengan perempuan yang digadang-gadang adalah seorang Pramugari Akan tetapi Februari 2020 telah berlalu dan rencana pernikahan Sule dengan calon istrinya itu tak terlaksana Bahkan Sule justru disebut-sebut batal menikah lagi Ketika dihubungi melalui sambungan telepon Sule tak banyak memberikan jawaban Untuk sekarang no comment dulu ya mas Ucap Sule saat dihubungi pada minggu kemarin Minggu Maret 2020 Baru bisa itu tanpa komentar dulu ya Sementara itu dalam satu kesempatan berbeda Putra sulung Sule Rizky Fibyan yang seorang penyanyi mengisaratkan tentang ayahnya batal menikah Rizky Fibyan mengatakan bahwa ayahnya ingin menikmati waktu bersama anak-anaknya Sementara itu sebelumnya Sule diisukan tengah menjalin cinta dengan seorang Pramugari bernama Fani Kurniawati Bahkan mereka akan menikah pada Februari 2020 Namun rencana pernikahan itu batal Karena Sule masih dalam suasana duka pasca meninggalnya sang mantan istri Lina Subaida Melalui informasi yang didapat dari pekerja di rumah Sule Pasca menikah nanti Fani akan tinggal di rumah megah milik Sule Rumah Sule itu ditaksir sekitar 15 miliar rupiah dan berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat Tempat tinggal tersebut memiliki beberapa fasilitas yang dapat memanjakan penghuninya Sule pernah mengatakan bahwa dirinya ingin sosok pendamping hidup yang tidak berprofesi sebagai seorang seniman Bukan target menikah tapi akan terjadi di tahun 2020 oke Kata Sule dalam salah satu tayangan televisi yang tayang pada Senin 13 Januari 2020 lalu Pengennya wanita yang biasa lah yang sudah mantan istri kan sama di bidang seni Mungkin saya pengen yang beda profesi lah katanya Begitupun dosudaya pengacara Sule pernah mengatakan pendekan Sule diundur karena masih dalam suasana duka Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini Terkait Sule yang sudah memastikan dan tak mau mengkomentari Beredarnya kabar bahwa dia sudah batal menikah pada bulan lalu ataupun mendatang Tapi ya semoga dia akan mendapatkan jodoh guys Entah tahun ini atau tahun depan semoga dia tidak sendiri lagi Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Buka dong dong, kali ini dapet jodoh di followers ya gak? Jalan-jalan dulu di maw sama pesan